Terbakarnya depo Pertamina Pelumpang di wilayah Tanah Merah, Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, menyeret nama mantan gubernur DKI Jakarta Anies Paswedan. Kebakaran tersebut mengakibatkan 17 warga meninggal dunia. Nama Anies pun langsung dikaitkan dengan pengukiman warga yang berdiri tidak jauh dari depo tersebut. Di Instagram Anies Paswedan, netizen ramai-ramai menyerang calon presiden 2024 itu. Rupanya, warganet di Twitter ramai menghubungkan kebakaran depo Pertamina Pelumpang dengan janji kontrak politik Anies dulu ketika mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Pemukiman penduduk di Tanah Merah, Kelurahan Rawabadak Selatan merupakan pemukiman terdekat dengan depo Pertamina Pelumpang, yang jadi tempat penimbunan jutaan liter bahan bakar minyak. Selama bertahun-tahun, warga Tanah Merah bertetangga dengan timbunan BBM yang berisiko tinggi, baik meledak maupun terbakar. Pemukiman warga di Tanah Merah termasuk lahan bermasalah. Saat Anies Paswedan maju sebagai calon gubernur DKI, Anies menjanjikan penyelesaian masalah lahan di Tanah Merah. Hingga ketika Anies terpilih, ia akhirnya menepati janji politiknya dengan menerbitkan surat izin membangun kepada warga kampung Tanah Merah di atas tanah yang masih berproses dalam hukum. Menurut Anies, IMB ini menjadi jalan tengah kepada warga agar dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti listrik dan saluran air bersih. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!